Intro Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan bercerita bagaimana tempat tinggal kami di Dandi dan tempat tinggal orang-orang di sini pada umumnya Intro Intro Terima kasih telah menonton Ada keluarga yang memilih tinggal di rumah-rumah pribadi Jadi satu rumah untuk satu keluarga Atau dibagi untuk dua keluarga Dan ada juga yang memilih tinggal di flat bangunan-bangunan tinggi Seperti gedung gitu Nah isinya rumah-rumah Satu rumah beragam ada yang dua sampai tiga kamar Nah harganya juga bervariasi Tergantung luas ruangan, fasilitas yang ada di dalamnya Juga tipe kehematan dari listrik dan gasnya Sudah menjadi rahasia umum Bahwa pengeluaran paling besar dari hidup di luar negeri adalah tempat tinggal Dan disusul dengan Yayaya makan sehari-hari Transportasi Baik itu menggunakan kendaraan pribadi Atau kendaraan umum Saya sempat kaget Pertama kali mengetahui nilai yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk tempat tinggal Tetapi setelah mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya Kemudian ini menjadi sangat wajar Karena ketika kita tinggal di flat Semua fasilitasnya sudah sangat lengkap Sudah ada dipan, kasur, selimut, dan juga bed covernya Peralatan di dapur juga demikian Sudah ada kompor, microwave, air dryer, bahkan ada juga kitchen set lengkap dengan peralatan masaknya Ada panci, wajan, mangkok, piring, garpu, sendok, juga kulkas teman-teman Nah untuk kebersihan Sebagian flat juga menyediakan mesin cuci Kemudian jemuran Ada juga yang menyediakan vacuum cleaner, sapu, tong sampah, dan sebagainya Dan yang tak kalah penting adalah Lemari, meja kursi, dan juga cermin teman-teman Oh, kemudian saya mengerti Mengapa harga tempat tinggal di sini Menjadi sangat tinggi Karena tidak hanya tempat tinggalnya saja teman-teman Tapi fasilitas yang ada di dalamnya sangat lengkap Barang kali ini juga sebagai solusi ya teman-teman Karena orang-orang yang sekolah di sini Ya tidak terlalu lama Bisa jadi hanya satu tahun Atau paling lama, empat tahun Sehingga ini memudahkan kita Untuk tidak perlu terlalu capek Membawa barang dari Indonesia Atau membeli barang di sini Sehingga kita susah untuk meninggalkannya Karena harus menjual kembali Barang-barang yang sudah kita beli Saat akan kembali lagi ke Indonesia Begitu teman-teman Ya, semoga konten ini bermanfaat Apabila ada hal yang kurang pas dan keliru Tolong sampaikan di kolom komentar ya teman-teman Terima kasih Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax